Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada kita sekalian Pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini Dewan TV dan Pusat Relawan pro-prabuusunian tua-tua biasa yang disebut PROPAS Selain menyelenggarakan acara institusi belum cukup publik Dengan tema ketahanan pangan Sebelumnya akan diawali dengan acara deklarasi Dengan melihat dinamika dan juga Riur rendahnya kondisi politik hari-hari ini Relawan PROPAS Bersikap untuk menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Mayukola Sonjo Mas Gibran Raka Bumi Raka Kami serahkan sebelumnya kepada Pak Sekjen, Pak Mas Buat Untuk mempunyai pernyataan sikap Relawan pro-prabuusunian tua-tua biasa yang disebut Pro-prabuusunian tua-tua biasa yang disebut Dengan mencermati berbagai dinamika menuju Plus Press 2024 pendatang Yang berburu saat ini Sekarang yang bertanya-tanya di bawah ini Relawan pro-rabuusunian tua-tua biasa yang disebut Di semua tingkatan baik DPP, DPD, DDPC Hingga ke struktur terbawah di desa dan kelurahan Di seluruh Indonesia Dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut Satu, pendukung sebelumnya Bapak Haji Prabowo Serianto Untuk maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2019 Dua, bahwa anak muda adalah harapan bangsa Dan oleh karenanya dipundak mereka lah Nasib bangsa ini kita ditipkan Maka dengan ini kami relawan pro-rabuusunian tua-tua biasa yang disebut Mencukung wali kota sono Gibran Raka Buming Raka Untuk dapat mendampingi Bapak Prabowo Subianto Sebagai calon wakil presiden pada pemilih 2024 mendatang Tiga, relawan pro-rabuusunian tua-tua biasa yang bergerak dengan seluruh sumber daya yang ada Yang ada guna merebut simpati rakyat dan mengawal sesuara Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Gilberang Raka dalam kelaksanaan Pilpres Empat, menghimbau kepada seluruh struktur provas di semua tingkatan untuk solid bergerak Dan meyakinkan masyarakat bahwa kolaborasi antara Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Gilberang Raka Buming Raka adalah dihitungkan Kepemimpinan yang sudah pasti akan melanjutkan kepemimpinan dan seluruh hasil kerja Bapak Presiden Joko Widodo Menuju Indonesia Emas 2045 Lima Bahwa politik dinasti yang dihitungkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Dan dialamatkan kepada keluarga Bapak Presiden Joko Widodo Adalah mereka yang ingin terus berpuasa dan menang dengan segala cara Sehingga mengabaikan toleransi pemimpin-pemimpin muda yang berprestasi Oleh karena itu, seluruh elemen provas di semua tingkatan wajib mengajak Dan merangkul anak muda sebagai generasi-generasi bangsa Dan melibatkan mereka secara aktif dalam berbagai kegiatan konsolidasi Untuk menghilangkan antipati anak muda terhadap politik Anam, demikian pernyataan sikap dan dukungan ini Dibajakan dan untuk dilaksanakan Dan akan ditetapkan sesuai dengan mekanisme organisasi yang sudah ditetapkan Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Jakarta 17 Oktober 2023 Dengan pimpinan pusat relawan pro Prabowo Subianto Yang terangkat palis ini ada moderator kita juga yang sangat luar biasa Yang diseksi lembaga kajian organisasi politik dan strategi Pusantara Bung Roger Everton Oke baik Kita berobos untuk pembicara pertama Mainnya nilai lagi ponawirawan Dr. Tandung Ujian Tung Selanjutnya Pada Bapak Surroyo Silahkan Mbak Sekjen Wapas Jangan menambahkan Memberikan Sampai Mbak Sekjen Wapas Sampai Mbak Sekjen Wapas Sampai Mbak Sekjen Wapas Sampai Mbak Sekjen Wapas Oke kita berobos untuk pembicaraan kedua Oke selanjutnya Untuk Guru Roger Bapak Surroyo Oke diseksi Silahkan didokumentasinya Oke Kita berobos Boleh berbicara dan moderator Didampingi oleh ASP Untuk berfoto bersama Dipersilakan Oke boleh tangan komandonya Dipersilakan Oke Prabowo Prabowo Terima kasih Baik 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 Boleh dipersilakan Prabowo Presiden Prabowo Presiden Prabowo Presiden Terima kasih Prabowo Presiden Prabowo Presiden Terima kasih Terima kasih Terima kasih